Intro Oke halo teman temanku sekalian kembali lagi guys bersamaku disini tentunya di channel Ian Gamers Dan kali ini teman teman bagian akan melanjutin lagi guys gameplay kita kali ini yaitu gameplay Resident Evil yang ke 6 Jadi teman teman di video kali ini teman teman kita akan melanjutin lagi pertolongannya si Chris dan si Persegas ya Buat menamatin story dari si Chris kali ini guys Yang dimana di video sebelumnya guys kita sempat bertemu dengan si Jack dan si Seri guys Yang dimana misi kalian tau kali itu guys waktu itu menyelamatkan si Jack dan si Seri yang disekap sama si musuh guys Dan juga kita sempat bertemu dengan monster yang sangat merepotkan dan monster yang sangat sulit buat di kalahin ya guys ya Dan gue juga gak tau sih guys itu nemuan monster monster apa guys Dan kali ini dan menurut gue guys kita akan berhadapan dengan monster tersebut guys ya Karena sebentar lagi kita akan menamatin story dari si Chris guys Oke So tanpa banyak basa basi daripada kita penasaran langsung aja kita ke gameplaynya ya teman teman ya Let's go guys Karena bentar lagi ini game akan tamat teman teman Oke seperti biasa disini gue akan main normal lagi Disini kita main offline guys Oke let's go guys Jadi disini kayaknya kita akan melawan boss ya guys ya Oke welcome guys terakhir gue sampai sini ya teman teman ya Oke sebentar guys kita melambil dulu item item disini guys Karena kemarin gue lawan boss udah banyak sih peluru gue habis juga Karena bossnya cukup merepot kan sih guys menurut gue Oke kita reload dulu semua senjata kita ya teman teman ya Kita reload dulu guys tuh Kita reload dulu semuanya guys Ini handgun gue juga habis ya pelurunya sih Bo semua habis guys Itu dia guys yang gue bilang tadi guys Anjir masih hidup loh dia kan Captain kita mulai saat SJET Captain kita sudah menyeladuh dan kita harus pergi Akhirnya ada ajarin Captain saya belum bisa memakan Aku faith Buat dulu Serangan Kapten! Walaah si Chris Tondo Kayak mana si Chris? Chris baru juga kita mulai main game Chris, Chris Ah! Son of a bitch Kapten, kita ada waktu, kita harus pergi No! Stop it! I can't get by! Oh, he's shooting! Ya, gumpuk bang Asi... Asi guys Chris! Gak bisa dibiarin nih guys Ini udah 2 kali Gua main gear Masak di bagian awal-awal Kita banyak mati sih guys Kan gak lucu gitu loh Son of a bitch Kapten! We're out of time! We gotta go! Si Chrisnya gak lari guys Malah gua yang lari sendiri Coba Gak bisa dibuat Gak bisa dibuat Gak bisa dibuat Cepat guys, cepat guys, cepat guys, jangan mati lagi njir Baru juga main Captain, cepat guys Sabar dulu guys, sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu Cepat Chris, aduh Chris, Chris Thanks Thanks Wuh Baru main, udah 2 kali mati temen-temen Oke Beuuu Eh Baik Tidak Tidak, kita tidak akan bergerak di sini Kau benar, kita harus bergerak Tidak 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 So dinero Oh shhh Oh Ooooooh Oh shiiiit Gila guys putus lo tangan Sipurs guys Eh eh Jangan bilang dia pake serum guys Wah iya lo pake serum lo guys Itu virus guys Itu virus Si virus Gila guys Ooooooh Oh Tuhan, Piers, apa yang kau lakukan? Wah gila, ini prajuritnya nih, patut di ancungin jumpul loh temen-temen. Tengok tuh. Jadi monster loh guys. Oh oh, oh oh, masih hidup ya guys. Oh, pelan-pelan om. Om, pelan-pelan om. Anjir, 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 anjir. Kok malah gue yang diincar guys, bukannya si Chris yang diincar. Gajok. Gajok! Gajok. Gajoklah, beruk! Ada gunanya juga sih si Pris yang di zombie ini guys, jadi monster guys. Mereka harus membunuh dia ketika dia berada di tempatnya. Pemalaman kita yang diingkar, ya guys. Tidak! 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 Tidak kita harus melakukan kelemannya. Tidak! 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 PEMBICARA 1 gila Fierce Fierce kasihan sih guys dan kasihan mampus urut 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 Terima kasih telah menyerah. 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 Oh shit 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 Oh no Just go No, you're gonna be okay We're almost there Skatepods You see that? We'll be out of here in no time You see that? Ayo... Got it! Here we go, Pierce. We're getting out of here. Oh... Pierce! No, don't do this! Open the door! God damn it! Listen to me! We can still both get out of here! There's still time! What are you doing? No, Pierce, don't! You can still make it out! God damn it, Pierce! No! Pierce! Open the god damn door! That's an order! No... Pierce! Oh God! Oh Oooh creo... Da pence Jahre As Anjir masih hidup loh dia guys Dash masih hidup loh cok Gila detik-detik terakhir pun si Chris sempat bantu si Chris guys Oh my wow ya ampun ya ampun ini set ending guys Ini bukan happy ending kayak si Leon ya Kalau si Leon tuh happy ending cuy Ini si Chris nih set ending jir Gila dapat momen sedihnya itu loh guys ya BSA Oh Jir kasihan sumpah Gila 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 guys guys Perjuangannya si Chris itu loh guys buat gua sedih njir Dia menyelamatkan si Chris sampai tangan kanannya itu hancur cok terluka Sampai putus loh guys Terus detik-detik terakhir Si Bruce ini sempat-sempat guys Dia gak mau mikir panjang teman-teman ya Dia langsung menggunakan si virus itu guys Berbisa menyelamatkan si Chris Itu kalo gak dibantu si Chrisnya guys Itu si Chris udah mati cuy Percaya nih Percaya nih sama gua Kalo si Pierce gak melakukan itu guys Si Chris udah mati tuh guys Gua selalu sih sama karakter si Chris ini guys Gua hancurin jempol sih Perjuangannya buat menyelamatin seorang kaptennya itu Memang mantep banget sumpah Gua sangat menggagumin karakter si Chris ini guys Tapi Terlalu cepet banget sih karakter si Chris ini buat mati ya guys ya Ya kan Karena Ya dia cuman muncul di seri RE6 aja teman-teman Coba dia juga muncul di seri RE sebelumnya ya kan Ya Ya menurut gua ya Sangat membuaskan sih dengan ending yang Begitu Ya Memuaskan buat gua Tapi Di sisi lain juga sedih ya guys ya Kehilangan seorang Partnernya cuy Yaitu si Chris Eh si Chris Si Pierce Ini ending lagi guys Bu makan stick lo dia guys Kayaknya dia kepikiran sama si Pierce dia guys Eh ini siapa ini? Eh ini siapa ini? Siapa nih guys? Siapa nih guys? Kami telah mendapatkan order baru Oh Prajuritnya ya Baik Abisin dulu itu sticknya Ya ampun Baiklah Baiklah kemudian Ya Tuan Jalan Ya ampun Tuan Jalan Fierce Nivans Ernest E.D.T Oke guys berarti Karakternya story dari si Chris Udah kita tamatin ya teman-teman ya Berarti Sisa Dua karakter lagi yang akan kita mainin Si Jack dan juga Si Eda ya guys ya Oke Wah gue cukup puas Dengan ending di storynya si Chris ya guys ya Perjuangan seorang si Chris ini Patut dicontohi guys ya Rela Rela guys Nyawa dia itu guys Demi menyelamatkan seorang yang Dia percaya itu si Chris Wah coba aja si Chris itu gak mati guys Mungkin yang muncul loh Di Resident Evil ke-7 Biohazard sama Felix ya kan Bisa jadi sih Oke deh guys Untuklah game Resident Evil ke-6 Sampai disini dulu teman-teman Akhirnya kita sudah berhasil Menamarkan storynya si Chris ya guys ya Jadi di next video selanjutnya Bang Jan akan lanjutin lagi storynya si Jack ya teman-teman ya Masih ada storynya si Jack guys Disini Dan disini nanti gue akan mainin Karakter si Jack Tersebut Ini guys ya Oke Dan thank you buat teman-teman yang udah nonton video gue kali ini Dan thank you buat teman-teman yang udah like video ini Jadi di next video berikutnya Kita akan mainin storynya si Jack guys ya Oke Mungkin video Bang Jan Sampai disini dulu guys Dan kita akan lanjutin lagi Di next video berikutnya And see you goodbye guys Dadah semuanya Goodbye guys Dadah semuanya